Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal pemblokiran PayPal yang dicabut sementara oleh Kominfo dan hasil otopsi Brigadir Yosua. Gak kelupan ada juga pelaku wisata komodo yang mogok kerja selama satu bulan dan Amerika Serikat yang kena resesi. Ini dia selengkapnya. Per minggu 31 Juli 2022 kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir tujuh layanan penyelenggara sistem elektronik. Salah satu yang namanya diprotes adalah pemblokiran layanan pembayaran PayPal. Setelah banyak warga memprotes pemblokiran ini, Kominfo membuka sementara blokir PayPal selama 5 hari. Blokir dibuka sejak minggu 31 Juli 2022 kemarin. Menengarkan masukan dari masyarakat, khususnya untuk aplikasi PayPal yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Kami sudah membuka sementara per jam 8 pagi tadi, kami sudah membuka, proses pembukaannya sudah dilakukan. Ini kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan migrasi. Migrasi supaya tadi uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami belum berhasil, atau PayPal tidak melakukan kota dengan kami. PayPal adalah layanan dompet digital dan transfer uang antar negara. Pengguna bisa menerima dana dalam lebih dari 100 mata uang. Selain itu, juga bisa menarik dana dalam 56 mata uang dan menyimpan saldo dalam 25 mata uang. Di Indonesia, pekerja lepas yang kerap menerima klien dari luar negeri adalah salah satu kelompok yang terdampak jika layanan ini diblokir. Kamu yang punya saldo PayPal harus gercep nih. Soalnya, lama proses penarikan dana dari akun PayPal hingga sampai ke rekeningmu memakan waktu 2-4 hari. Hingga saat ini, PayPal juga belum menerima alternatif cara penarikan dana andai kata layanannya diblokir seterusnya oleh Cominfo. Selain PayPal, Cominfo juga melaporkan telah memblokir 6 layanan lainnya. Di antaranya adalah Steam, Dota 2, CS, dan Yahoo Search Engine. Pasca diblokir, Cominfo mengaku bahwa pihak Steam, Dota 2, dan CS telah menghubungi kementerian tersebut. Samuel pun mengungkapkan ketiga layanan itu punya peluang untuk dibuka kembali. Blokir-memblokir ini didasari peraturan Cominfo No. 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik. Dalam peraturan tersebut, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mendaftar ke Cominfo. Penyelenggara yang dimaksud adalah media sosial, Gimdaring, Layanan Menonton Video, Lokapasar, dan lain sebagainya. Salah satu alasan yang mengemuka terkait pendaftaran PSE adalah upaya pemerintah menarik pajak dari perusahaan teknologi yang digunakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sempat mengatakan data-data PSE akan diolah menjadi potensi wajib perpajakan. Sejumlah negara memperlakukan peraturan yang serupa tapi tak sama. AS dan Uni Eropa misalnya, mewajibkan perusahaan teknologi memberi tahu bagaimana cara mereka mengumpulkan dan menggunakan data pengguna. Tujuannya untuk memastikan keamanan data warga dan menghindarkan monopoli perusahaan teknologi. Di Inggris, perusahaan teknologi wajib menunjuk perwakilan di negara itu dan mematuhi hukum yang berlaku. Sementara di Cina, ada Undang-Undang Penanaman Model Asing yang membuat pemerintah bisa memeriksa perusahaan teknologi sebelum beroperasi di sana. Hanya saja, di Indonesia peraturan ini dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. SafeNet misalnya, membuat surat protes netizen untuk menolak peraturan tersebut. Beberapa pasal yang ditolak adalah pasal 11.B yang mewajibkan penyedia layanan memberikan informasi pengguna yang melanggar peraturan Kominfo. Hanya saja, ada kemungkinan pasal karet dari hal-hal yang dianggap dilarang. Sebab di pasal 9 ayat 4.B disebutkan bahwa sesuatu hal yang dilarang jika meresahkan masyarakat dan menggaguh ketertiban umum. SafeNet mengkhawatirkan potensi pasal karet dari penafsiran poin tersebut sehingga bisa membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pekerja freelance yang bayarannya pakai PayPal harus gercep nih, mindahin duitnya. Kalau menurutmu gimana? Pendaftaran dan pemblokiran PSE ini benar-benar diperlukan nggak sih? Pengacara keluarga mengungkapkan temuan dari otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Buta Barat. Katanya ditemukan sejumlah luka akibat peluru di bagian kepala. Pengacara Kamarudin Siman Juntak mengatakan temuan otopsi yang ia jelaskan berdasar penuturan Dr. Martina Aritonang dan Erlina Lubis. Pertama, tercium aroma formalin menyengat di jasad Brigadir Yosua. Kemudian, organ otak telah dipindahkan ke bagian perut setelah otopsi pertama dari Polri. Menurut penjelasan Kamarudin, ada keretakan enam sisi di bagian tengkorak yang diduga karena pecahan peluru. Di jasad Brigadir Yosua juga terdapat luka dari kepala belakang yang tembus ke hidung. Ada juga luka dari leher tembus ke bibir, dari dada tembus ke belakang, serta lengan kanan bawah bagian dalam tembus keluar. Luka lainnya adalah luka bolong pada kaki bagian kiri. Sementara itu, ketua otopsi ulang AD Firman Syah mengatakan bahwa timnya tak ingin tergesa-gesa menyimpulkan hasil otopsi. Pemeriksaan hasil bisa berlangsung 4-8 pekan. Dari pemeriksaan Komunas HAM, Komisioner Koirul Ana menyampaikan klarifikasi terkait aksinya melipat kertas data Seldam saat konferensi pers di kantor Komunas HAM, Rabu, 27 Juli 2022. Sejumlah akun medsos memberi narasi bahwa Ana melipat dokumen jejaring itu untuk menyembunyikan sesuatu. Karena itu jejaring itu ada nomor-nomor telepon dan sebagainya. Agar nomor-nomor telepon itu, khususnya yang di sana terdapat nomor telepon anggota keluarga, itu tidak terpublikasi. Oke, mari kita nanti hasil otopsinya. Kita kawal terus agar kebenaran betul-betul terungkap. Para pelaku wisata di Labuan Bajo sepakat untuk melakukan mogok kerja per hari ini. Lah kok bisa? Asosiasi pelaku wisata dan individu pelaku wisata Labuan Bajo, Menggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sepakat bahwa mereka akan mogok kerja selama satu bulan ke depan. Kesepakatan ini tercantum dalam MOU yang sudah ditanda tangani. Dalam nota kesepahaman itu, ditetapkan bahwa mogok bakal berlangsung selama satu bulan dari 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022. Aksi ini jadi bentuk protes para pengusaha lokal atas kenaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo oleh Pemprov NTT. Para pelaku wisata yang mogok antara lain, pemilik kapal wisata, penyedia jasa transportasi darat, pemilik restoran dan hotel, fotografer, tour guide, hingga pengusaha kuliner. Para pelaku wisata pun tidak bakal menolak para wisatawan yang sudah pesan tiket ke Labuan Bajo. Namun, saat tiba di lokasi, tidak akan ada kendaraan yang mau menjemput dan hotel yang bakal menerima tamu. Sebelumnya, para pelaku wisata juga sudah protes berkali-kali. Misalnya, masyarakat sempat demo pada 29 Juli 2022 kemarin dan mengadang mobil Bupati Manggarai Barat. Mereka semua takut kenaikan harga tiket bisa mematikan usaha lokal. Sebab jumlah wisatawan hampir dipastikan akan berkurang. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata NTT menegaskan kalau Pemprov tetap memperlakukan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan padar sebesar 3.750.000 rupiah. Sebab, ini sudah jadi kebijakan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, kenaikan harga tiket Komodo sudah dipertegas secara langsung oleh Presiden Jokowi Dodo akhir bulan lalu. Awalnya sih, harganya cuma 150.000. Tapi kini, naik 20 kali lipat jadi 3 jutaan. Pak Jokowi sih beralasan kenaikan harga ini untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi karena overkapasitas pengunjung sudah mengancam habitat Komodo. Ia juga mengimbau kalau mau lihat Komodo dengan harga yang masih sama bisa ke Pulau Rinca saja sebab di sana tarifnya tidak berubah. Jadi, kita ingin konservasi. Tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbah. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat Komodo silahkan ke Pulau Rinca. Di sini ada Komodo mengenai bayarnya berapa tetap. Waduh, semoga masalahnya cepat beres deh. Tapi kalau kamu sendiri setuju nggak sih kalau harga tiket ke Pulau Komodo naik jadi 3 jutaan? Di tengah krisis dunia, kondisi AS kian memburuk. Terkini, resesi membuat warganya kesusahan hingga kena PHK. AS memasuki resesi, usai ekonominya terkontraksi sebesar 0,9% pada kuartal 2 tahun 2022. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi mereka minus 1,4% pada kuartal 1 tahun 2022 di tengah penurunan dana bansos COVID-19 dari pemerintah. Inflasi juga terjadi. Pada Juni lalu, tingkat inflasi AS sempat menyentuh 9,1% di mana angka ini adalah yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Akibatnya, per 31 Juli 2022, gelombang PHK pun terjadi di beberapa industri seperti fintech, konstruksi, dan otomotif. Lalu, jumlah pembelian rumah pun ikut menurun akibat PHK yang meningkat. Ekonom Mortgage Banker Association Mike Frantantoni menyebut, penjualan rumah perlahan terpengaruh oleh naiknya suku bunga kredit. Akibatnya, rumah jadi kurang terjangkau untuk dibeli. Tak cuma itu, resesi AS juga berdampak pada negara-negara lain tak terkecuali Indonesia. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bilang, AS adalah salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. Karena resesi, maka permintaan ekspor dari AS juga hampir dipastikan akan berkurang. Ini bukanlah krisis pertama yang terjadi pada AS. Sebelumnya, pada tahun 2007 hingga 2009, resesi terjadi kurang lebih 18 bulan. PDB AS terkontraksi 4,3% dan tingkat penganggurannya mencapai 10%. Ini disebabkan krisis kredit suprima yang bikin tingkat penyitaan aset meningkat 79% pada 2007 dan menghancurkan pasar perumahan di AS. Setelahnya, muncul krisis perbankan yang meruntuhkan beberapa institusi keuangan besar. Krisis ini pun menular ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Krisis dunia semakin parah nih. Semoga kondisi AS dan negara-negara lain yang masih berjuang bisa lekas membaik. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye.